Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo penggemar sinetron takdir cinta yang kupilih Dimanapun kalian berada Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu Berjumpa kembali bersama Mimin Seperti biasa ya guys Mimin akan membahas dan memprediksi Dari kelanjutan alur cerita Sinetron takdir cinta yang kupilih Yang ceritanya makin seru dan menarik lagi Untuk kita saksikan Nah guys di episode selanjutnya Kecelakaan Jepri akan terus didahasiakan Oleh Pak Arjuna Dari orang-orang luar Dan termasuk Nopia Namun Nopia yang merasa curiga Dengan kepergian Jepri ke Kanada Nopia pun akan mencari tahu Dan Nopia pun pastinya akan menanyakan hal tersebut Kepada Bu Astrid Hingga Bu Astrid yang tidak tega melihat Nopia Bu Astrid pun akhirnya memberi tahu Keadaan Jepri saat ini kepada Nopia Nah guys tentunya di episode selanjutnya akan semakin seru Dan akan semakin membuat kita penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya Maka dari itu Sebelum lanjut ke pembahasan bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe Serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Bertujuan agar kalian semua tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini Tonton videonya sampai selesai Agar tidak terjadi gagal paham di antara kita ya guys Terima kasih Nah guys seperti yang kita ketahui di episode sebelumnya Dimana Bu Astrid Yang begitu sangat shock Saat mendengar Jepri mengalami kecelakaan Hal itu Ia ketahui dari Pak Arjuna Namun Pak Arjuna pun meminta Bu Astrid Untuk merahsiakan jika Jepri saat ini kecelakaan Dan dalam keadaan kritis Dan saat ini dirawat di rumah sakit Hingga Bu Astrid pun merahsiakannya dari keluarganya Jika Jepri saat ini alami kecelakaan Pak Arjuna pun memberitahu Ben perihal kecelakaan Jepri Dan meminta Ben agar merahsiakan Yang mana Pak Arjuna? Meminta agar Ben mengatakan ke semua orang Jika saat ini Jepri sedang pergi ke Kanada Karena ada urusan yang sangat penting Dan sementara itu Nopia yang saat ini nampak khawatir dan juga cemas Karena Jepri belum juga datang Hingga Nopia pun Menanyakan keadaan Jepri kepada Pak Ben Yang mana Pak Ben pun mengatakan jika Jepri saat ini sedang pergi ke Kanada Karena ada urusan mendadak yang sangat penting Hingga Pak Jepri tidak sempat menghubungi Nopia Nopia yang mendengar penjelasan dari Pak Ben Ia nampak tidak percaya Karena Nopia merasa Jika Jika Ini bukan seperti Pak Jepri Karena jika Jepri akan pergi Ia pasti akan memberitahu Nopia Hingga Nopia pun berpikir apakah Pak Ben telah berbohong Dan Nopia pun kembali mengirimkan pesan kepada Pak Jepri Untuk memastikan jika Memang Jepri saat ini sedang ke Kanada Karena saat ini Nopia belum percaya Jika Jepri benar-benar pergi ke Kanada Karena hati kecil Nopia mengatakan Jika telah terjadi sesuatu kepada Jepri Dan Bu Astrid yang nampak begitu sangat bersedih dan shock Karena kondisi Jepri begitu sangat menghawatirkan Ia pun teringat akan kecelakaan masa lalu Yang telah terjadi kepada anaknya Dan Bu Astrid pun tidak mau hal itu terjadi kembali kepada Jepri Hingga hal itu benar-benar membuat Bu Astrid sangat shock Namun Bu Astrid harus terlihat baik-baik saja Karena Pak Arjuna meminta agar kecelakaan Jepri tidak Dirahasiakan Karena Pak Arjuna tidak mau kecelakaan Jepri Akan membongkar kejadian 18 tahun yang lalu Dan Pak Arjuna yang saat itu teringat dengan Rekaman pengakuan Jepri di handphone Pak Sansul Pak Arjuna pun akan mencari cara agar bisa mengambil rekaman tersebut Hingga Pak Arjuna pun meminta Dimas agar bisa mengambil handphone Pak Sansul Bagaimanapun caranya Dimas harus bisa mengambil handphone tersebut Karena disitu ada bukti rekaman jika Jepri mengakui Kesalahan Jepri 18 tahun yang lalu Hingga Pak Arjuna tidak mau jika handphone Pak Sansul akan Diambil oleh Jonathan Karena pastinya disitu Jonathan akan mengetahui Rahasia besar Kejadian 18 tahun yang lalu Dan sementara itu di adegan lain di mana Bu Indri yang saat itu Tampak begitu perhatian kepada Nopia Karena Nopia saat ini sedang hamil Yang mana Bu Indri pun mengatakan kepada Pak Wijaya Jika ia Menceng membuatkan makanan untuk Nopia Dan bayi yang ada di dalam kandungan Nopia Sehingga Bu Indri pun mengantarkan makanan tersebut kepada Nopia Namun disitu nampaknya Bu Indri Takut jika kedatangan Bu Indri Akan membuat Pak Asrab marah kepada Bu Indri Karena Pak Asrab Si membenci Hakim Namun saat Bu Indri akan menelpon Nopia Disitu Dia pun datang Yang mana Bu Indri pun mengatakan kepada Nopia Jika Bu Indri menginginkan Nopia kembali rujuk dengan Hakim Nah Anak yang dalam di kandungan Nopia Membutuhkan seorang ayah Namun Nopia disitu dengan tegas Mengatakan kepada Bu Indri Jika Nopia Tidak akan pernah rujuk dengan Hakim Karena Nopia dan Hakim Memang sudah tidak bisa bersama lagi Apalagi saat ini Nopia sudah ingin membuka lembaran balu Dan melupakan Hakim Nah guys tentunya di episode selanjutnya akan semakin seru Dan akan semakin membuat kita penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya Maka dari itu Jangan lupa saksikan kelengkapan ceritanya sinetron takdir cinta yang kupilih Setiap harinya hanya di SCTP Tulis saran dan komentar kalian di kolom komentar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!